Intro Perkenalkan, nama saya Arifatimu Faridya dari kelas PGSP 4D dengan NIMP 210310105 Di sini saya akan mempraktekan dengan materi menyampaikan berita secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia Dan berikut video dari praktek saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bagaimana kabar kalian? Baik, baik. Suaranya sederhana banget ya. Bagaimana kabar kalian? Baik, bundan. Baik, bundan. Siapa yang kita pasok? Nah, bunda harap pada hari ini kalian bersenangat ya untuk mengikuti acara akutin kegiatan pasal hari ini. Untuk kegiatan kalian, kalian akan tetap merapukan dua kali. Ini kita dua kali tepuk pramuka ya. Yang pertama, tepuk pramuka netgi. Nih, yang akan juga nanti gilir. Oke, nanti kita mulai. Dua kali tepuk pramuka. Oke, semuanya sudah pintar. Nah, bunda juga akan mengajarkan tepuk pertanyaan. Siapa yang sudah tahu, jadi tulis pertanyaan. Belum kan? Nanti, kalau bunda bilang takut pertanyaan. Prok-prok-prok. Apa? Prok-prok-prok. Bagaimana? Prok-prok-prok. Siapa? Prok-prok-prok. Kapan? Prok-prok-prok. Bagaimana? Prok-prok-prok. Mengapa? Prok-prok-prok. Kamu nanya. Gitu ya. Prok-prok-prok-prok-prok. Prok-prok-prok. Nah, pada hari ini bunda akan menyampaikan kita, yaitu nasi pekerja dan perutakan makanan khas Kota Matyul. Siapa di sini yang pernah makan nasi besel? Enak. Apa yang lainnya belum pernah? Enak, enak. Enak enggak? Enak. Nah, nasi pekerja itu merupakan ciri khas dari Kota Matyul sendiri, yaitu sebagai bentuk di mana masyarakat Kota Matyul ataupun Kota Matyul itu mehargai adanya hasil panen dari warga setempat. Nah, nasi pekerja sendiri mungkin dijual di warung-warung itu dengan harga yang murah. Tapi kalau di Kota, pastinya jauh lebih mahal karena di situ akan di siapin dengan lau-lau yang lebih enak. Siapa yang tahu isinya nasi pekerjaan apa aja? Tersambah! Tepet! Betul! Terus? Tersambah! Bunda! Terus apa lagi? Nasi! Terus apa lagi? Terus apa lagi? Sayur! Terus sambil kacang! Terus apa? Tepet! Apa, Zian? Tepet! Oke, disini jendang punya sambar yaitu isi dari nasi pekerja sendiri. Tau nggak ini apa? Tenteng! Ini? Ini tempe mendoran. Ini tempe mendoran. Biasanya ini ada di atasnya nasi pekerjaan. Biasanya ini apa? Kalian tahu nggak ini? Kulupan. Kulupan. Isinya apa aja? Ada apa aja? Petabak. Petabak. Ini ada kembang turi. Sepak. Cukup. Ada. Ini apa? Layurututut. Kampang-kampang. Atau petai gila. Terus ini ada apa? Kulupan. Kulupan mungkin bisa berisi bayang, kangkung, ataupun angkongan. Sambal kacang Sambal kacang Sambal kacang Kalau ini? Nasi ini sebagai Karbohidrat dari Nasi pecah sendiri Terus ini biasanya juga ada ini Kareng tempe Kareng tempe Oke, sudah pinter semua Siapa yang berani Masih ke depan untuk menyampaikan isi Ini tadi? Anggrian Anggrian maju Anggrian Ini Tidak ke sana ya Ini apa? Ini tepe Ini apa? Ini mendoan Ini sabun dagang Ini kulupan Ini kegol Ini nasi Ini nasi putih Ini kering tempe Oke Jadi dapat tangan untuk Anggrian Aduh Kacau juga Nah Untuk mengudahkan Kalian mengingat tentang Maden kita hari ini Mari kita nyanyi ya Lagunya begini Nasi pecah Nasi pecah Ayo kita bareng bareng aja ya Ayo kita bareng bareng aja ya Satu Dua Tiga Nasibat Jalmari Keindahan Waisan Bungu Supai Banyak kalangan Terima kasih Bungu 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 Nah Kesimpulan dari Maden kita hari ini Kita Dapatkan Makanan Khas dari kota Madi Dan Terima kasih kepada teman kalian tadi Karena sudah berani menyampaikan Isi dari Nasi pecah sendiri Untuk menutup Kesehatan kota hari ini Mari kita tutup dengan Berdoa Mulai Berdoa selesai Dua kali terbuka Oke terima kasih Semoga Semoga Ilmunya Bermanfaat Berjumpaian semua ya Ya benar ya Amin Baik Kan katang berumurkan Berbarisan jalan Semoga 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 ak